Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Giri Kreatif Oke pada video kali ini kita akan modifikasi JWS kemarin ya teman-teman ya Jadi kemarin kita sudah membuat JWS atau jam jadwal waktu sholat atau jam waktu sholat dengan menggunakan lemetrik Max 7219 ini dengan casing triplek ya casingnya bagus ya dan pada kali ini kita akan modifikasi jam ini ya teman-teman ya Jadi dari kemarin JWS sekarang menjadi jam biasa ya jam dengan running text dulu pernah saya bikin versi dan videonya ada di video saya cuman ya dulu itu versi yang pertama teman-teman ya di situ masih kurang bagus menurut saya fontnya masih kurang oke dan pada video kali ini kita akan membuat lagi satu dengan versi yang terbaru ya dengan font dan aplikasinya juga sudah live di Google Play Store sehingga teman-teman nanti gampang membuatnya dan update isi dari jam ini ya caranya cukup simpel ya teman-teman kita tinggal ganti program dari jam ini saja sih kemarin kita sudah upload program JWS sekarang kita upload program jam biasa oke langsung saja jadi pertama kita buka dulu nah ini isinya simpel ya teman-teman jika teman-teman ingin membuat ini itu bisa dilihat di video JWS yang sebelumnya sebelum ini itu itu kita membuat box nya simpel sekali ini tinggal kita ambil arduino nya wiringnya masih tetap sama ini tinggal kita program ulang menggunakan program jam dan programnya bisa teman-teman teman-teman download nanti di deskripsi wiringnya juga masih wiring yang video kemarin ya teman-teman ya Oke ini saya program dulu teman-teman juga pesan ya programnya dan download nanti di deskripsi Oke teman-teman jadi ini codingnya ya teman-teman ya codingnya hampir sama dengan JWS kemarin cuma berpapunasi nanti mengubah disini juga saya sudah menggunakan MD parola ya jadi animasinya lebih oke nanti dan FTC lipnya bisa teman-teman download di library manager ini make device-nya jika teman-teman memakai 8 panel bisa ganti jadi 8 ya ini settingannya terus ini fontnya teman-teman ya bisa teman-teman ganti nanti codingannya ini tidak perlu dimodifikasi sih sini sudah oke jika teman-teman ingin memodifnya palingan di bagian ini bagian DS kosong ini eh sorry dan sorry di bagian DS2 ini DS2 ini ini menampilkan jamnya teman-teman ya berapa lama jam ditampilkan di sini saya pakai 10.000 milisekons atau 10 detik ini bisa teman-teman sesuaikan dan untuk settingan running text nya itu di DS9 ini nah disini lama running text ditampilkan itu 5000 milisekons atau 5 detik dan ini kecepatannya jika teman-teman ingin merubahnya bisa dirubah manual ini ya semakin lama semakin semakin besar value nya semakin pelan text nya ini animasinya scroll live scroll light ini bisa diganti nih teman-teman ya bisa teman-teman cari di internet tinggal copy aja misi rumah scroll live terus cari di Google nanti akan ada referensinya disini terus file nah ini dia kasih ini bisa teman-teman pakai nanti atau saya copykan teman-teman saja biar teman-teman bisa ganti-ganti animasinya ini saya komen di sini ya oke tinggal ganti saja disini dan timernya disesuaikan ya soalnya setiap animasi memerlukan timer beda-beda dan teksnya disini sudah tersimpan di approom dan settingannya juga jadi ketika device-nya mati nanti ketika dinyalakan lagi settingannya akan tetap ya teman-teman ya kecuali di update via aplikasi oke ini tinggal kita upload nah jadi ini sudah terprogram ya teman-teman ya sekarang kita tinggal rakit kembali setelah kita kembalikan posisinya jika teman-teman ingin menambahkan alarm atau suhu suhu ruangan dan lain-lain nanti teman-teman tinggal ditambahkan modulnya ya dan modifikasi beberapa kode-nya itu modifikasi lagi sedikit-sedikit jika teman-teman masih bingung nanti bisa kita sharing teman-teman bisa chat saya Facebook page agak kreatif atau dikomen ya mungkin dikomen nanti agak mati bisa di Facebook page juga cepet nanti ada notifikasinya oke kita kembalikan sekarang kita tes teman-teman ya saya pakai jasa nempor ini oke sudah nyala nah sekarang bagaimana kita mengupdate jamnya dan running text nya itu sama seperti di JOS kemarin teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi all-in-one Arduino controller itu bisa di download di deskripsi menggunakan all-in-one Arduino controller ya aplikasinya seperti ini jadi aplikasi ini bisa untuk mengontrol semua project-project yang saya buat di YouTube ya teman-teman ya di sini juga sudah ada source code nanti teman-teman bisa copy untuk download bisa di compile pihak handphone juga oke langsung saja ini di Arduino controller kita pilih menu Arduino controller setelah itu sini akan ada controller-controllernya teman-teman bisa pilih clock BT atau clock Bluetooth ya teman-teman ya ini sekarang pilih Bluetooth nya dengan refresh dan pilih nama Bluetooth teman-teman di sini untuk device ini nama Bluetooth nya HC05 ya sekarang kita pilih HC05 setelah itu kita tunggu connectingnya nah setelah terkonek teman-teman bisa setting menggunakan aplikasi ini ya Nah di sini teman-teman akan menemukan beberapa pengaturan ya teman-teman ya seperti ini format jam 12 atau menggunakan 24 jam terus setingan jam di sini teman-teman bisa update sesuai keperluan dan teman-teman ya misalnya teman-teman update jamnya saja menitnya ini tanggalnya bulan dan tahun bisa update satu-satu ya terus ini untuk running text ya teman-teman ini jika kosong berarti running text ini akan otomatis off jika running text yang kita isi dia akan otomatis keluar disini misalnya saya ketik kreatif terus sekarang di update jika ini jika settingan 12 jam yang on maka jamnya akan 12 jam ya oke selamat menikmati oke sekian dulu videonya teman-teman semoga videonya bermanfaat dan jika teman-teman masih ada kurang jelas atau masih belum paham mungkin bisa kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman langsung saja teman-teman di sana nanti akan saya bantu sehabisanya oke terima kasih udah nonton video ini jangan lupa di like jika bermanfaat dan juga di share ya teman-teman ya thank you